Tabi ayy alai rabbikuma tukadziban dihadapkan kepada dua hal yang pertama diharuskan kepada orangtua karena orangtua ingin hidup dengan anaknya dalam satu rumah hal yang kedua si anak ingin tinggal di tempat tersendiri supaya bisa menunaikan hak istrinya atau hak anak-anaknya baik dalam secara umum ini dua maslahat namanya ya dua maslahat dilihat apa yang paling maslahat untuk dirinya tapi saya nasihatkan sepanjang seorang itu tidak ada masalah dengan orangtua dan orangtua juga menginginkan dia tinggal tetap tinggal di rumahnya maka itu yang paling bagusnya sebuah dia kumpulkan antara dua kebaikan berbakti kepada orangtua dan dia juga tetap menjaga keluarganya sisa ya dia dan istrinya banyak mengingat saja tentang keutamaan berbakti kepada orangtua pahala di atas saat tersebut dan seterusnya itu Insyaallah yang lebih baiknya tapi kalau lihat ada maslahat yang lebih besar daripada itu maka itu nggak ada masalahnya saya sudah terangkan dua-duanya boleh Insyaallah bentar baik